nah jadi akhirnya kita udah dapat tempat duk ini menunya ini spare menu kayak paket gitu ya jadi ini paket hematnya kayak gitu Zaset karage ini babi semua ya pork pork ya ini babi semua cowok gue nggak makan terus ini ada menu lunchnya ya coba angkat kok kita dikasih oh lunch oke so gue kayaknya bakal ini ada no pork no pork ini vegetarian buat kalian nggak makan daging eh gua ngambil ini teriyaki miso ramen teriyaki miso ramen sama minumnya minumnya kayaknya gua ini deh Oh apa ini grunte ice ini es krim ya ini naktisnya gitu kayak ya disert gua sama kalta yasnin teh terus buat ininya apa for Spicean apa sih side kosnya appetizer nya gua ngambil nih gyoza buat appetizer oke let's make order nah jadi kayak kita nulis kayak ginian juga karena ini Corona lagi musim Corona jadi kita harus nulis buat data jadi makanannya udah dateng nih serta dikasih ayam terus kita pesen yasmin teh kan yang dingin hmm seger tapi nggak manis ya jangan nanti tuh kalian dapet nulis terus kita dikasih soy sauce terus itu kecap asin itu sama ini cabe eh cabe gitu loh enak cabe enak cabe gitu nah kita coba 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 udah dateng nih nah ini ramen kita guys wuuh pokoknya gede juga ya gila lo pesen apa jadi kita mau makan dulu kamera gua mati itu udah sampai toko Asia guys wow banyak banget dan semuanya menggoda gua bingung gua ngambil apa paling pertama gua mau cari made in Indonesia mana ya ha ini dia bambu-bambu Indonesia cuma kayaknya dari Belanda ya nanti deh gua gua lagi nyari-nyari dulu kali ya gue pengen nyari sambal ABC sih tapi kok kayaknya ini di sini nggak ada ya apa ada satu lorong khusus buat indoh ntar gua cari dulu kalo gua dapet gua videoin oke jadi toko Asia sedukanya kurang lengkap gitu sih gua lagi mau cari lagi toko Asia yang lain kayaknya paling kita beli samyang-samjangan dulu nih samyangnya lengkap banget lo ngambil mana carbonara gak mau samyang biasa aja gua bingung gua bingung sih gua bingung gua bingung terus gua mau cari sambal ABC nggak ada masa cari dulu kita cari lagi ternyata tadi kita masuk ke dalam Aromark kurang lengkap gitu sih kita mau cari apa fresh fresh Asia kita mau masuk kesana mau cari tempe sambal ABC pokoknya sampingan gitu sih nah ini dia fresh Asia kita mau masuk ke dalam wah apa ada tutup ya nggak kok ayo kita masuk so yang pertama kita ambil di fresh Asia enoki put in there terus kita oke ntar disitu kita cari tepung jadi terus kita keliling lagi kita mencari oh ini banyak nih sama ABC kita kasih ekstra chili gua mau ambil mau original atau ekstra pedas so gua ngambil yang ekstra hot chili ambil berapa nggak kok sama kita ngambil dua woi kayak ada agak bedanya ini kan gitu kalau ekstra pedas dua cukup ini cukup lah ya kita ambil satu lagi kita ambil tiga terus kita nyari soju soju ada soju tadi berapa soju disana tik lo ingat nggak enggak ayo beli nanti deh soju kita cari dulu bahan makanan Asia wuuu bumbu oh my god yang lengkap ada rendang ada nasi goreng ada nasi goreng ada rendang kita ambil rendang ini satu bumbunya satu euro guys ada mie goreng butuh nggak mie goreng enggak nasi goreng pedas ya dua cukup oke terus balado oke kita nyari balado nggak ada bumbu balado nggak ada bumbu balado tanggang kurik terjadi bangisot nggak dapet bumbu balado cabe ada cabe disana cabe di koopas oke berapa mahal cabai cabai sama toko Arapa aja nantinya oke udah nggak ada lagi oh iya ya iya juga iya juga so here ini apa this is a seasoning hmm najinomoto and nggak ada tepuk banget produk siku peng Rod hu� su si terus karena itu samimu diri merasa mahal mana samimu oh bukan i talk that samimu yang seafood kita nemu indomie guys cuma disini harganya mahal banget 0,49 padahal normalnya indomie itu 0,40 itu udah paling mahal kok disini lebih mahal lagi sampai 9 cent ini juga hamilnya 5,49 yang kita beli tadi itu di hanaro cuma sekitar 4,8an sekian lah jadi sering gua kalo mau beli mie mie gitu kan di hanaro cuma hanaro kurang lengkap kita masuk lagi ke dalam toko asia yang selanjutnya namanya itokiotogo nama webnya itu asiamark.de gitu sih ini kayaknya lebih lengkap gua cari-cari dulu ya kayaknya sih seru ini ada kitkat dan aneh gitu kayaknya makanan khas jepang gitu ya ada kitkat strawberry poki blueberry gila ada poki blueberry cuy oke kayaknya ini lengkap sih kita bakal hunting disini kita bakal naik ke atas sana tapi kita lihat dia sini ya seperti ada yang barang lucu atau ingin kita beli tapi tidak pernah terbeli lihat nih sumpitnya lucu banget nah nah ini enggak 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 di sini enggak ada masker ada masker? iya house korean ini banyak masker juga nih gua mau ngambil ini satu ini kayaknya seru sih dalamnya lunak gitu dari philippine harganya 2 euro wow orang kaya bebas cari lagi kita nemu lagi samyang harinya 7 euro satu bungkus padahal tadi kita beli di hanaro itu cuma 5 kurang gitu berarti kalau kalian mau beli mie samyang samyang gitu lebih murah di hanaro mau cari soju sih sebenernya gua gak suka-suka dulu hmmm soju cari soju we are looking for wuhh ada magnum so kita udah nyampe di Go Asia lagi Go Asia itu letaknya di mall di Dusseldorf kayaknya lebih lengkap menurut orang-orang banyak sih pilihannya cuma gua belum tahu nih harganya mahal atau murah kita cari dulu ya jadi tokonya tuh gini kita letak harga indoni kok gak ada ya harga indoni harga indoni mana harga indoni di sini oh dia lebih murah rata-rata kayaknya 0,39 tuh lebih murah sih oke kita cari lagi oke gua bakal ambil indoni jarang pedes kok ngambilnya iya 3 3 6 gua ambil 6 cukup yang gak gua sukain indoni terus gua cari lagi apa ya gua bingung nih tempe udah sambal soju gua mau nyari soju sama cemilan cemilan sama bumbu gimana ya bumbu ya tepung tepung tepungan nih oke ntar gua cari dulu akhirnya dapat bumbu indonesia dan super lengkap disini lengkap banget sih bumbu bambonya ada kobe kentaki ada kobe tebuti dan kita ngambil super banyak nah kita ngambil bumbu balado juga sih yang banyak tempe itu udah kita ambil tepung buat enoki terus kita nyari abc lagi deh kayaknya oke let's go ke sana nyari abc gila itu belanjaan kita banyak banget dan kita gak bawa tas belanja gua sih murah gua sih murah jadi ya gua masukin dulu kita udah keluar dari mallnya guys dan cape banget tapi mau beli catain dulu terus gua balik ke apartemen gitu sih lagi nunggu buat nyebrang karena sana dia catainnya jadi kita beli dulu terus kita balik bersih bersih mandi terus malamnya jalan naik ke Grand River kayaknya oke sampai jumpa di apartemen mungkin ke gua sampai disini dulu untuk masalah belanja-belanja see you in the night ternyata di jerman juga ada chat time guys nih kita mau pesan chat time gua pesan taro gua pesan apa? perlmelt tea perlmelt tea gua large ya gua large jadi harganya tuh kalau large 5 euro sekian kalau misalnya apa yang biasa 4 koma oke dia yang jual sekarang kita lihat gua cape banget gua mau duduk dulu biar dia yang pesan ini pesan mbak nah ini tuh toppingnya gua per aja deh terus ice levelnya gua normal subernya gua pengen normal gimana makasih malum ya mam